Gak kerasa ya, kita udah 13 hari menjalani puasa tahun ini. Eh, tapi apa aku aja ya yang ngerasa kok puasa kali ini beda dari biasanya? Ramadhan tahun lalu, aku dan kamu masih sama-sama pergi ke masjid untuk traweh berjamaah. Rasanya semangat bukan main ya, saat bisa traweh berjamaah dengan teman-teman kita. Lucunya, dulu kita justru berbonong-bonong memilih masjid yang trawehnya paling cepat, bukan paling khusyuk. Astagfirullah, dasar aku. Nah, Ramadhan tahun ini, saat kita diberi ujian, saat pintu masjid ditutup, mau tak mau, kita harus tarahi di rumah sendiri-sendiri. Aku bukannya semangat tarawih, malah-malah semangat sampai ketiduran. Padahal, walaupun pintu masih tertutup, pintu ampunan Allah selalu terbuka. Lagi-lagi, aku rindu suasana itu. Ramadhan, yang dipenuhi agenda buka bersama, ketemu teman lama, sampai cari tempat makan bersama. Kalau sekarang? Hmm, ini anak. Giliran mau buka puasa aja, pasti gue yang nyiapin. Beli ini, beli itu. Eh, dia malah enak-enakan main HP. Duh, sampai kapan ya gini terus? Hmm, dari kemarin buka sama dia mulu. Terus udah gitu, menunya ini lagi, ini lagi. Sampai kapan ya gini terus? Allahu Akbar, Allahu Akbar! Ya Allah, jam segini biasanya aku langsung pergi ke masjid untuk ikut kajian. Walaupun niatnya biar dapet takjil gratisan, tapi kan dapet ilmu ya Allah. Tapi tahun ini... Atau pake penyangga, betul? Syukuri bisa jalan. Ih, dasar pelakor. Cowor main diambil-ambil aja. Astagfirullah. Nonton drakor, puasa puasa nonton drakor. Hei, nonton nih kajian. Ih, ini lebih seru. Elah, ayo ih, puasa nih puasa. Nontonnya kajian, jangan lupa. Oh, susu. Sini, ah. Aduh, pasti udah ikutan nonton. Tuh, Kak. Ayo, kajian jangan nonton! Keluarga ku di kampung, apa kabar ya? Terakhir ketemu, lebaran tahun lalu. Jadi teringat, perjuangan tiap mau pulang. Rela bangun dini hari. Cuma demi dapet tiket kereta. Seneng banget rasanya dulu. Dulu juga gak ada tuh, ribut-ribut mudik versus pulang kampung. Tapi sekarang, hmmm. Eh, mau kemana lu? Pulang kampung. Emang boleh. Boleh dong, pulang kemana. Ke Jawa lah. Emang lu yakin lu sehat? Yakin? Sehat gue? Kan lagi corona. Gak boleh pulang, gak boleh mudik. Boleh. Kata siapa yang gak boleh? Gak boleh itu mudik. Enggak. Boleh. Pulang kampung baru, kan? Boleh. Kok menyolot sih? Ih, biarkan sih dong. Orang bolot juga. Mudik atau pulang kampung, sama aja. Dengan kita, stay di kosan. Kita akan menjaga keluarga kita untuk Tomsen. Meskipun kondisi Ramadan seperti ini, aku yakin Allah sudah menyiapkan hadiah terindah untuk kita semua. Aku juga yakin, kita pasti bisa melewatinya. Semangat!